selamat menikmati blog saya adalah tentang cara membasuh lori semen ada dua macam cara membasuh lori semen basuh di side yang kedua basuh di plan ada dua cara bagi saya sudah lama bawa lori semen macam itulah cara saya basuh lori sekarang saya baru habis tuang semen dekat side jadi saya mau basuh lori dekat side ini cara yang pertama selepas semen setiap satu trip antar semen mesti mau basuh lori lepas antar semen mau basuh lori lepas semen lori basuh dekat side lepas tu balik plan sana basuh dekat plan dua kali lah satu trip nah mari ikut saya basuh lori di side nah kita buka angin angin lori dululah sebab dia pakai angin tidak pakai moto dia pakai angin sederhana nah ini angin dia nah dia akan keluar karena sudah angin ya dia akan memancus keluar nah yang ini kita tolak keluar deh saudara sebab kita mau buang kotoran dalam deh nah jom kita basuh di atas pergi bawah lah nah mula-mula kita basuh di atas di atas nah apa itu kita bawa basuh baru kita basuh bagian-bagian bawah lah bagian pancur apa semua itu kita nak atas lah kita basuh bagian atas bagian dalam pong dululah saudara nah bagi semen semua keluar bagi taitai semen bagi keterem keluar semua dalam tanah lah saudara nah kita bagi kotoran yang keluar dulu lah kotoran semen tadi ya semua sudah keluar nah tengok ujung pisau ini ya saudara mahala keluar ini tandanya kita kita keluar semain lah kotoran-kotoran dia semua kita buang itu dia keras nanti nah lepas ini kita kita masuk kantong lah kita masuk kantong kita pusing balas dia masuk kantong oke kita tunggu tunggu bawah setiap saudara masuk kantong masuk kantong oke kita isi semen dulu saudara nanti kita putar dia dan orang lain cara dia basuh lori saudara tapi cara saya macam inilah sebab 16-17 tahun saya sudah bawa lori semen saja saudara nah macam inilah cara saya basuh dia slow-slow saya basuh saudara ini kerja ini tidak boleh naut-naut ataupun segesa-gesa kita tutup putar kita pocah dia kita pocah dia nah ini kita kasih keluar dia saudara ini minyak dia kita turun minyak dia dulu saudara lepas itu saya kasih berhenti dia dan kita masukkan semen putar balik dia masuk dalam kita basuh sekali lagi saudara saudara saya gunakan ini ini saya sendiri yang buat ini saya jumpa di tempat orang buang sampah saya buat lubang dia saudara macam ini nah saya buat lubang dia lubang dia coba saya buat lubang dia dan ujung dia saya tutup setelah saudara nah saya saya tutup ujung-ujung dia untuk saya basuh simen lah basuh simen dalam saya bersih 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 saudara ini saya punya tong dalam ini saudara sudah lama sudah 2 tahun saudara saya pakai belum kotor lagi saudara saya pakai ini saudara macam ini saudara nah macam ini dia nah ayo dia nah macam ini saudara saya basuh macam inilah saudara dalam dia nah sangat bersih saudara orang lain tidak ada buat macam ini otai-otai lain tidak ada buat macam ini saudara nah inilah hasil-hasil profit saya sendiri saudara tong dalam ini tidak kalau kita tidak pandai basuh memang dia banyak itu kotoran-kotoran kayak simen itu simen-semen teras ke dalam saudara jadi saya buang yang macam inilah saudara dia kumpul dike dalam secara ujung sana tidak pas saudara sebab air dia banyak di dalam mangkong dia jaga lama si cledakan hari selamat menikmati nah sudah itu sedara baru kita baso tepi-tepi inilah sedara nah tepi ini ya nah bagian celah-celah ini susah kita mau buang dia kalau kubisimen sudah keras sedara nah ini celah-celah sini ya mau baso dia tepi-tepi sama celah-celah susah sangat mau buang buang dia kalau dia sudah keras tentulah cara dia sedara sudah baso bagian atas saya pun bagian atas dalam tong sudah bersih saya pun baso bagian luar lah sebelum saya balik pergi pelan sana baso sekali lagi okelah sedara jom ikut saya baso lori bagian bagian mancur lah bagian tepi-tepi lah bagian bawah dia oke jom selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi macam itulah sedara sudah baso lori sekarang sudah mau balik lah sudah mau balik mau pergi pelan sana mau baso sekali lagi okelah sedara saudara sekarang saya pun baru sampai di pelan lah jadi perjalanan daripada sebelum tadi sampai pan ini makan masa dalam 2 jam setengah macam itulah sampai serian sini jadi sampai sini sampai pelan saya terus baso 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 lori lah saya terus baso lori dari dari hos ini dimasukkan dalam dalam tong tong semen lah untuk isi air itu isi air nah itu isi air saudara 2 jam setengah dari pada sebelah tadi baru datang sampai sini terus baso lori selori pulih lagi buat tadi tidak bersih setelah air sudah banyak dalam tong air dikocak dikocak setelah ini tas maso dalam kita mau kocak dia oke kita mau buah ngayon memang itu ayos dah kotor sudah sampai jumpa selamat menikmati 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 selamat menikmati